Terima kasih. Mama enggak ke rumah Dina. Ini enggak mungkin akan terjadi, Pak. Mama akan tahu. Pertama, Mama akan tahu Mama sudah dihina sama anak perempuan Mama. Dan setelah itu, anak lelaki Mama Arya menghina Mama juga. Coba menurut Mama, apa Papa masih bisa bahagia? Mama menjalankan sisa-sisa hidup ini. Setelah Papa menyaksikan, bahwa keluarga Papa hancur karena perbuatan anak kita yang tidak berhubungi. Anak kita yang tidak pernah bersyukur. Kita tidak perlu menerima sedekah dari mereka, Pak. Lebih baik Papa mati. Enggak, Pak. Maafin Mama, ya, Pak. Jadi Mama pergi ke tempatnya Mas Aryo? Buat apa sih Mama ke sana? Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan agar keluarga ku kembali menjadi tenang dan bahagia. Enggak banyak yang aku inginkan, ya Allah. Aku hanya ingin melihat keluarga ku bahagia. Dan aku enggak mau melihat keluarga ku terus-terusan menderita seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kenapa sayang? Kok kamu nangis? Sarah mana, Rara? Tata, Rara masih berumur sakit. Rara? Astaga, wajib Rara. Kenapa? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Tadi aku lagi nyari Rara. Tiba-tiba Rara pingsan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yudi, Yudi, sekarang Rara dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit medika insan persadah. Ya Allah. Ma, Pak, Soraya. Soraya ke rumah sakit Rara, ya? Papa ikut, Soraya? Enggak, enggak, Pak. Papa ikut. Jangan berapa, Pak. Papa sama Mama biar di sini aja, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Soraya. Ya Allah, Rara. Ya Allah. Cobaan apalagi ini. Mas, Pak. Bagaimana keadaan anak saya? Bapak tenang dulu. Kondisi Rara sudah membaik. Yang dibutuhkan sekarang adalah perawatan dan istirahat yang cukup. Dan Bapak jangan lupa, Bapak harus meniluskan administrasi agar Rara secepatnya bisa dibawa pulang, Pak. Berarti saya bisa bawa anak saya pulang sekarang, dok. Tapi ingat, Rara harus istirahat yang cukup dan tidak boleh stres, Pak. Tolong dijaga kesehatannya, Pak, ya? Iya, dokter. Terima kasih, ya, dok. Sama-sama. Mari, Pak. Makasih, ya, dokter. Sama-sama. Sayang. Aku makin sayang sama kamu. Makasih, ya. Kamu udah menyelamatkan putriku. Iya, ma, sama-sama. Kena kamu, Aryo. Dengan kejadian ini, kamu pasti bakal makin mencintai aku. Aku bakal pernah melepatkan kamu. Kamu pasti akan menjadi milikku selamanya. Mbak, saya cari... Cari anak saya yang baru masuk rumah sakit ini. Namanya Rara Restiana, umurnya 8 tahunan, ya, Mbak. Iya, Bu. Tumis gampang di sini, ya. Ya Allah. Tolong anakku. Lindungi dia, ya Allah. Selamatkan dia, ya Allah. Mbak, gimana Mbak ada, Mbak? Belum, Bu. Tunggu sebentar, ya. Mbak, Mbak kok lama banget sih, Mbak? Mbak, tolong cepetan, Mbak. Saya awatin itu anak saya loh, Mbak. Iya, Bu. Anak yang bernama Lara yang masuk di rumah sakit ini tuh banyak. Kami harus periksa dulu satu per satu. Rata. Dimana kamu, sayang? Gimana, Mbak? Maaf, ternyata dari data yang kami cek, anak yang ibu cari sudah pulang dijemput keluarganya. Pulang? Iya. Mbak, gak boleh pulang, gak boleh pulang. Siapa yang izin pulang, Mbak? Mbak, saya ingin ibunya. Maaf, Bu. Menurut data keluarganya yang menjemput. Mbak, sayangnya dia enak. Faro. 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 Rara! Mengapa kau tak mau ngerti? Halusnya perasaan kutu Kau goresin keraguan Kau goresin keraguan Masih tidak apa? Merekan sama Mama Mama! Mama sama Mama Mama! Papa! 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 Mama! Ma! 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 Kamu! Tidak dong, Pak! Masak nggak... Kamu nggak boleh begitu, dan ini jalanan, bahaya. Udah, kamu masuk mobil. Ayo, masuk. Kenapa sih sudah punya nyetir? Sementara gak apa-apa kok Kalau Lara kenapa-napa gimana Mama Mama Tante berhenti Tante Lara mau turun Lara mau turun Tante Lara Lara mau turun Tante Lara Lara mau sama mama Tante berhenti Tante Lara mau turun Lara mau turun Lara Lara Rara udah Rara Cukup Rara 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 Bisa gak sih dengerin Papa Perlu gak sih Papa sampe bentak Rara seperti ini Hah Mau Papa marah Iya Maafin Papa ya Rara Papa gak maksud buat begitu sama kamu Nah Gitu dong Rara Kamu tenang Juga anak yang manis ya Rara Juga mau dipeluk Mama Pak Rara Rara Kamu kenapa sih Mama 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 terus Udahlah Ini ada Papa kok Papa yang akan ngurus kamu Rara Rara Kamu bisa sampai masuk rumah sakit Bukan salah Mama Mama Ini semua gara-gara Rara Rara makan burger dari tong sampah Apa anak kamu bilang kamu makan Makan burger dari tong sampah Iya Papa Mama kamu biarin kamu makan dari tempat sampah Bukan Pa Bukan Bukan Mama gak tau kalo Rara ngambil dari tempat sampah Kok bisa ya dia gak tau jawab PNK Udah tau Rara itu masih kecil Masa makanya gak diawasin Seharusnya kita yang merawat Rara dari dini mas Kamu pikir deh Mana ada sih seorang ibu yang tega Membiarkan anaknya itu Makan dari tempat sampah Kecuali Ibu itu Kamu bener Semakin lama Rara disitu semakin gak terawat dia Kalo kita biarkan Rara lebih lama lagi Kita gak akan tau gimana ngasib Rara sekarang mas Kasian Rara Gapapa Mama sudah bikinin makanan yang lain untuk Rara Rara udah dong Gak usah bohong soal Mama kamu Gak usah nutupin ahib Mama kamu Mama kamu tuh salah Dan Papa gak pernah ngajarin Rara untuk bohong sama Papa Mulai sekarang Papa sama Tante dini yang akan mengawakan kamu Dan kamu gak boleh lagi ke rumah Mama Soraya Ngerti kamu Gak mau Mama Nenak gak mau Nenak masih mau pulang ke rumah Mama Pak Please Pak Nenak mau pulang Pak Ke rumah Mama Ya ampun Kapan sih ini anak berhenti drama Ya dengerin aja Ampe pusing banget dengerin Please Mama 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton